Intro Tidak akan ada lagi tes calistung dalam penerimaan siswa baru sekolah dasar atau madrasah Ibtideyah. Kabar baik, tes baca, tulis dan hitung dari proses penerimaan peserta didik baru pada sekolah dasar atau madrasah Ibtideyah sederajat akan dihilangkan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarin. Hal itu juga merupakan salah satu dari tiga target capaian program Merdeka Belajar episode ke-24 bertajuk Transisi PAUD ke sekolah dasar. Yang menyenangkan, target pertama adalah menghilangkan tes calistung dari proses PPDB sekolah dasar atau madrasah Ibtideyah sederajat karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar. Target kedua adalah Satuan PAUD dan sekolah dasar atau madrasah Ibtideyah sederajat dapat memfasilitasi anak serta orang tua untuk berkenalan dengan lingkungan belajar sehingga peserta didik baru dapat merasa nyaman dalam kegiatan belajar. Satuan PAUD dan sekolah dasar atau madrasah Ibtideyah sederajat juga diharapkan dapat mengenal peserta didik lebih jauh melalui kegiatan belajar, sehingga pembelajaran yang diberikan dapat lebih tepat sasaran. Pada target capaian ketiga adalah Satuan, pendidikan di PAUD dan sekolah dasar atau madrasah Ibtideyah sederajat perlu menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak yaitu mengenal nilai agama dan budi pekerti serta keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi. Mendik Budristek Nadiem Anwar Makarin mengatakan, kemampuan fondasi tersebut perlu dibangun secara kontinu dari PAUD hingga kelas 2 pada jenjang pendidikan dasar. Untuk itu standar kompetensi lulusan bagi PAUD tidak dirancang per usia, namun sebagai capaian yang perlu dicapai di akhir fase dan dapat dipenuhi hingga kelas 2 pendidikan dasar serta tidak ada evaluasi kelulusan untuk siswa PAUD. Kami kabar baik, menyampaikan kabar baik untuk masyarakat Indonesia.